Baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. Salon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud akan mengajukan bugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ia juga meyakinkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk diajukan dalam bugatan tersebut. Jadi jalur hukum jalan, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat, kata Mahfud usai olahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Mahfud juga menepis anggapan bahwa pihaknya hanya diam saja saat ini. Menurutnya, saat ini pihaknya hanya menunggu jadwal untuk mengajukan bugatan ke MK sebagaimana yang telah ditetapkan. Bugatan ke MK itu baru bisa dimulai tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret. Kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa, ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami sudah siap, TPN kami, tim hukum kami, Paslon, 3 sudah siap, sudah lengkap. Sekarang MK buka, kita daftar, kata Mahfud. Jadi jangan dibilang kok diam saja. Nggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak? Baru sesudah itu, 3 hari sesudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus, kata dia. TPN kami, tim hukum kami, 3 sudah siap, sudah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diam-diam, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak? Nah baru sudah itu, 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gertak-gertak. Lu nunggu sidang DPR dong. Udah sidang DPR, angket diserahkan ke mana ke rumahmu memangnya. Iya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi, jalur hukum jalan, firm. Kami yakin, punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi, saya pastikan, angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parme. Tapi jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan saja, tidak ada sidang, diajukan ke mana. Kan ada sidang dulu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.